Petugas pertahanan sipil Palestina berusaha untuk mengevakuasi jenazah warga sipil yang tertimbun reruntuhan apartemen yang hancur di kota Gaza setelah menjadi target serangan udara Israel pada Kamis. Anggota pertahanan sipil Palestina mengatakan lima orang tewas dalam serangan udara tersebut, namun baru tiga jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara dua lainnya belum ditemukan. Terima kasih telah menonton. Sementara itu di Han Yunis pada Kamis kesedihan mewarnai prosesi pemakaman tujuh anggota keluarga Abu Huj yang tewas dalam serangan Israel. Muhammad Abu Huj mengatakan dirinya kehilangan istri, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki dan tiga anaknya. Anak bungsu dari korban yang meninggal baru berusia satu tahun sembilan bulan. Abu Huj menambahkan saat peristiwa terjadi ia tengah pergi untuk mengambil makanan bagi keluarganya dan mendapati keluarganya telah tewas saat ia kembali. Bersi. 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 selamat menikmati